Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kadang MPA jumpa lagi dengan saya hari masih di channel MPA official ya pada video kali ini saya cukup kaget ya membuka WhatsApp group ya mengirimkan sebuah video ya intinya kaget lah setelah beberapa pekan kemarin ya beberapa minggu kemarin itu ada video-video viral yang mengenai warga kehormatan dan sempat juga ada pertanyaan masuk kepada saya itu mengenai warga kehormatan dan sudah saya jelaskan berdasarkan ADART PSHT dari tahun ke tahun dari mubes ke mubes ke mubes saya dilihat di video berikut ini ya yang saya jelaskan tentang kemarin nah pada kali ini saya dapatkan video mengenai penolakan penolakan yang dilakukan oleh kelompok pemuda Pancasila seperti apa videonya Mari kita simak berikut ini deklarasi pemuda Magetan Minggu tanggal 21 bulan November tahun 2021 satu kami pemuda Magetan mengundurkan diri dari keanggota pemuda Pancasila Kabupaten Magetan dua kami pemuda Magetan kecewa kepada Bapak Lanyala Mata Liting yang telah membela salah satu organisasi di Jawa Timur yang seharusnya beliau bersikap netral dan bisa mengayomi masyarakat Jawa Timur karena beliau melupakan Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili Jawa Timur atau yang berasal dari Jawa Timur demikian deklarasi kami buat yang tidak ada unsur paksaan dari siapapun terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum kala selamat menikmati 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 Nah itu tadi alur intinya video tadi menunjukkan ya gimana lagi ya segala sesuatunya kan di luar prediksi kita ya mungkin mungkin maksudnya pengurus pusat mengangkat banyak Pak Lanyala Mataliti sebagai warga kehormatan ini untuk menyatukan kedua belah pihak ya untara PSHT Pusat Madiun dan Pemuda Pancasila yang beberapa tahun yang lalu ya beberapa waktu tahun yang lalu dan waktu kemarin-kemarin enggak lama kemarin lah ada perselisihan antara anggota PSHT dan anggota Pemuda Pancasila mungkin dengan mengangkat Pak Lanyala Mataliti sebagai warga kehormatan itu bisa minimal meredam kemasalahan antara PSHT Pusat Madiun dengan Pemuda Pancasila tapi semua kita hanya bisa berencana ya kita hanya bisa berencana pada intinya semuanya Tuhan yang menentukan kalau terjadi penolakan-penolakan yaitu menurut saya wajar karena ya itu tadi manusia hanya bisa berencana dan tidak bisa menentukan arahnya bagaimana yang memutuskan tetap yang maha kuasa intinya gitu jadi yuk kalau saya jujur saya kaget ya kaget juga pertama mengangkat Pak Lanyala Mataliti itu maksudnya bagaimana saya juga enggak tahu enggak paham terus yang terakhir sekarang ini yang baru kok akhirnya ditolak saya sendiri sebagai warga esatrate bagaimana bingung mau menanggapi bagaimana mungkin kadang-kadang yang PA bisa menulis di kolom komentar pendapatnya bagaimana nanti kita diskusi di kolom komentar Oke mungkin itu aja salam bersaudaraan jaga selaturahmi jaga persaudaraan esatrate jaya selamat menikmati